Ya di segmen ini pemirsa kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Makassar dan juga Biro TV One Surabaya. Di Biro TV One Makassar ada Firda Jumardi dan juga di Biro Surabaya ada Goldi Gumilang. Namun kita akan sapa ke Makassar terlebih dahulu. Firda ada berita menarik sebagai kabar pilihan apa yang ada dari wilayah Anda. Silahkan Firda. Ya Sinta dan juga pemirsa dari Biro Makassar terdapat dua informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama kebakaran lahan di Palangka Raya terus meluas. Jumlah titik api terutama di kawasan Karya Harapat kian bertambah. Hampir dua pekan kebakaran lahan di Palangka Raya belum juga bisa diatasi. Senin siang, petugas gabungan Dinas Kehutanan, BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, serta Relawat masih berjepaku membedamkan api yang terus meluas dengan cepat. Baik melalui udara maupun melalui udara. Komandan Harian Satgas Kahutla Kalimantan Tengah, Ahmad Toib mengatakan, kendala pemadaman lantaran Kahutla yang terbakar sangat jauh dan sulit dijangkau ditambah ketersediaan air yang terbatas. Ya, Sinta dan juga Pak Mirsa, kita beralih informasi selanjutnya. Sementara itu, kebakaran lahan gambut di Majene, Sulawesi Barat mendekati permukiman penduduk. Warga berjikaku membedamkan api dengan alat seadanya. Milih PSJ 911 Majene, diterjukan ke lokasi untuk membantu warga memadamkan api. Warga Kurhan Totoli bahu-membahu memadamkan api yang membakar lahan gambut di dekat permukiman mereka. Satu, mobil pemadam kebakaran milik PSJ 911 Majene, diterjukan ke lokasi untuk membantu warga memadamkan api. Kencangnya hembusan angin serta cuaca yang sangat tidak terik membuat api sulit dipadamkan. Ya, Sinta dan juga Pak Mirsa, itulah informasi dari Biro Makassar. Kembali ke studio.